hai 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 what's up guys jadi balik lagi bareng gue di channel bi-gamers dan di video kali ini teman-teman gua bakal merekomendasiin game Android lagi deh Oke jadi di konten kali ini sesuai dengan judul video kita gua bakal rekomendasi tiga game street racing jalanan dengan ukuran yang cuma seratusan megabyte jadi aku bakal bagiin 3 game racing dengan ukuran 100mb offline dan ini teman-teman sudah tahu seperti biasa ini sudah paket Sultan jadi uangnya banyak banget jadi kalian bisa beli apa aja yang ada di dalam game ya jadi gimana kita bakal asusah coba review buat game sebelum lanjut buat teman-teman yang baru kenal channel ini jangan lupa berikan selain komentar subscribe kalau sudah subscribe kita bakal masuk ke gameplay yang pertama teman-teman let's go 3 jadi di game yang pertama ada street racing Nah jadi ini game dengan dengan ukuran ringan cuman 100mb dan fitur customnya ini banyak banget teman-teman jadi kita bakal cobain dan disini gue sudah punya isa sekalian R34 dan ini kayaknya sudah gua modifikasi tipis-tipis ya untuk modifikasinya teman-teman bisa dapatkan di sini kalian bisa kayak pasang turbo Om untuk modifikasinya modifikasinya cukup banyak untuk em performa game ini menurut gua keren Oke ini dia um kita setting di bagian em body balance nya cuy oke nitro kita bisa pilih juga Hai em suspensi kalian bisa atur nah semua tinggal beli disini teman-teman ya kurang lebih kayak gitu piston kalian juga bisa atur jadi ini banyak banget yang bisa kalian set up sebenarnya untuk beli mobil kalian bisa pergi ke dealership tentunya seperti biasa kita pergi ke dealership teman-teman buat dealership ya banyak sekali jenis mobil yang nanti teman-teman bisa gunakan atau kalian bisa beli r34 yang tadi em ini ada evo misalkan gua beli evo nah ini kebeli teman-teman ya dan terus disini ada Toyota Supra Oke mungkin gua bakal coba pakai Toyota Supra kita bakal cobain gimana serunya pakai Toyota Supra teman-teman ini dia sudah masuk ke dealership gua dan emlid bentuknya keren banget cuy Supranya kita bisa bodi kit di sini kalian bisa atur ke bodi kit ya em rear bumper mantep banget guys akut atas bisa di custom spoiler atau wing nah gua suka wing yang ini untuk Toyota Supra jadi enggak nyalah coy di bagian exhaust em ini untuk suspensinya keren sekali ya mantap ini untuk angle di bagian kaki-kakinya juga ini untuk kambernya teman-teman wah ganteng banget kurang lebih kayak gini untuk modifikasi Supra gua guys kita bakal langsung masuk ke dalam gameplaynya guys teman-teman kita bakal langsung saja coba lihat gimana buat gameplaynya nih Oke ini dia Toyota Supra tapi belum gua chatting dan ini keren banget guys langsung saja Oh my god suaranya gua non-aktif ini musiknya nyala coy Oh gila ganteng banget Toyota Supra ya guys wuuh enak banget ini kontrolernya memang gua akui steeringnya itu enak guys responsif banget widi terlalu melebar banyak terlalu licin emang emang enak banget Oh trafik sialan cek langsung masuk ke dalam wah niturnya kosong ya untuk variasi kamera di sini Oh kamera jauh dan dekat aja nih Oh good juga ada teman-teman dah kayak gini ini keren banget sih buat gamenya grafik ya mantep kan jadi buat kalian yang mencobain silahkan aja kita lanjut di video berikut ya atau di rekomendasi berikutnya Nah guys di game berikut ada keras metal buat temen-temen yang hobi atau yang suka dengan dunia cyberpunk atau dunia masa depan ini cocok banget buat kalian nih Oke kita bakal langsung saja lihat di sini nah di bagian cars dan sebenarnya gua sudah punya Toyota Supra yang sudah gua modifikasi tapi buat kalian yang mau cobain mobil lainnya silahkan aja tinggal select aja di sini jadi enak banget teman-teman ya emm gua pinginnya tadi pakai Toyota Supra tapi karena udah kepake di awal jadi gua bakal coba pakai ya ini nih Nissan sekalian r34a GTR teman-temannya kita bakal langsung saja kustomisasi ini untuk body body kitnya banyak banget seperti sebelumnya seperti game yang pertama tadi ini untuk fitur kustomisasi nya juga banyak guys jadi enggak usah ragu lagi buat teman-teman yang suka mau hobi memodifikasi mobil exhaust bisa kalian atur juga exhaust nya oke yang kurang lebih sedikit aja yang gue review di sini performanya kalian bisa atur ini keren banget hmm seharusnya ini upgrade nah terus exhaust enak banget teman-teman teman-teman ini banyak banget jadi kalian usah khawatir kita bakal susah aja masuk kedalam gameplaynya emm kita ke single player dan open word jadi yang satu ini bisa open word game teman-temannya atau bisa mau di free room Oke ini deh jadi di dalam mapnya yang cukup sederhana ini enggak terlalu luas ya tapi oke lah dengan ukuran 100 MB kalian bisa dapat misi kalian pergi aja ikon-ikon yang berwarna merah biru hijau disana nanti teman-teman bisa mendapatkan misi ya Oh my god gue pikir itu disana jalan nah kayak gini nih kalau kalian mau race teman-teman tinggal balapan aja disini gue bakal contohin deh start race jadi bisa misi haam dan juga bisa balapan jadi di dalam dunia yang open word teman-teman bisa mendapatkan misi teman-teman itu keren banget wah pada blimit guys Oke dia kita bakal coba sedikit balapan wih mantap sekali di sini banyak jenis mobil yang bisa kalian lihat teman-teman uh ada GTR juga disana Toyota Supra evo teman-teman wah jadi kurang lebih kayak gini teman-teman bisa bisa melakukan balapan jalanan kayak gini jadi istilah jadi kayak street race banget guys Wah mantap sekali wih keren banget guys wacu ini menurut gua cakep buat gamenya nanti buat kalian yang mau cobain silakan aja kita lanjut di game yang berikutnya teman-teman di game yang terakhir Drift Tuner teman-teman game yang terakhir adalah Drift Tuner ukurannya ringan dan ini buat kalian yang pecinta Drift kalian wajib cobain ya seperti biasa ham disini juga full custom modifikasi disini ada mobil yang sudah custom kalau kalian mau membuat dikit ya tinggal pencet aja di sini eh misalkan sekarang gue mau ke bangper depan nah ini dia seri trondolin bisa di standar juga kayak gini eh tapi intinya ini sudah bodykit di sini gua menggunakan Sylvia ya teman-teman Oke ini dia aku harus trondol sih Hai Oke jadi disini memang harus trondol ya ini horsepower bisa kalian tingkatkan teman-teman buat kalian yang mau pilih mobil tab car di sini jadi disini banyak banget jenis mobil yang bisa kalian pilih teman-teman lengkap banget dan disini rata-rata sudah gua beli coy oke BMW juga sudah gua beli ini rata-rata sudah gua beli teman-teman nah ini ada 500 gold dan dia langsung masuk teman-teman Oke kali ini gua bakal coba pakai BMW untuk modifikasinya kita bisa lihat di sini horsepower mobilnya bisa bisa ditingkatkan wing kalian bisa ganti juga ya kurang lebih sederhana aja ya teman-teman kita bakal coba ke race ya untuk map juga banyak dan ini dia kode satu ini dia khusus untuk nge-drift teman-teman nah ini enak banget buat kalian yang pecinta drift kalian wajib cobain guys wow ini keren banget jadi teman-teman harus soba guys ya kurang lebih teman-teman kayak gitu ya kita buat ketiga game yang sudah kita review buat teman-teman jadi buat kalian yang suka diisilah karaja install atau download Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai kita kita ketemu lagi nanti di video berikutnya thanks watching see the next time bye